Betul ya mulia Agama Islam, pekerjaan, bidang swasta, dosen, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Betul ya mulia Betul, ada jabatan lain? Jabatan lain ada? Cukup ya mulia Saudara ditahan sejak tanggal 4 Januari 2023 Sekarang dalam penahanan hakim, pengadilan tidak pidana korupsi ya Betul ya mulia Saudara juga memberikan kuasa hukum kepada Ada pengacaranya, surat kuasanya serahkan Pak Surat kuasa dari penonton umum Ini surat kuasanya sudah dikaptarkan juga Coba Foto kopinya serahkan di sini Pak Sudah ada kopi? Sudah? Ya? Bagaimana? Yang satu belum ada Sudah dipotong kopi semua Sudah Yang tidak ada siapa Pak? Isnawati Cewek ya Namanya aja Isnawati Filipus Benituadaga Bapak ya Terus Marcellinus Oh Saudara Elisah Nawati Tidak ada Tidak ada siapa Pak Alponsius 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 Ya Tangan Ya kita harap lah persidangan ini, maruah persidangan ini kita jaga sama-sama Pak Apalagi penasih hukum ya Silahkan duduk Oke sekarang penonton umum akan membacakan surat tawahan, surat tawahannya siapa yang mau dibaca? Izin yang mulia untuk dakwaan yang pertama kami bacakan dari terdakwa Johnny Gerard Platte Di Gerard Platte Yang kami bacakan izin yang mulia untuk dakwaan primernya saja, kemudian pasal dari dakwaan subsidiar Kemudian nanti dilanjutkan dengan terdakwa yang lain, kita bacakan identitas sama pasal-pasalnya Dan kemudian yang ada TPPU akan kita bacakan TPPU-nya yang mulia Jadi begitu Pak Jadi ini urayan dakwaan primer subsidiar dan lebih subsidiar barangkali ya Itu urayannya sama, kecuali TPPU TPPU kita baca lagi Ya Ada keberatan dari para penasih hukum? Tidak ada keberatan? Dari kami tidak ada yang mulia Tidak ada Dari Pak ini kuasa hukum Pak Curyanto Dari Suryanto tidak keberatan ya mulia Tidak keberatan? Tidak keberatan Dari Pak ini Pak Satu lagi siapa? Tidak keberatan ya mulia Pak Gerard Platte Dengarkan baik-baik ya Ini yang dibaca adalah surah dawaan saudara Tetapi sudah mencakup ketiga-tiganya Karena perbuatan ini yunto pasal 55 Kita menondong pidana ya Tentang tur serta Ya Delnaming Itu sudah mencakup semua itu Ya Dengarkan baik-baik Silahkan Dari penuntut umum Tidak keberatan Tidak keberatan Tidak keberatan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Untuk keadilan Surat dawaan Nomor register perkara BDS Garing 24M.1.14 Garing FT.1.06.2023 Promote 1 Identitas terdakwa Nama lengkap Johnny Giral Platte Tempat lahir Ruteng Umur tanggal lahir 66 tahun 10 September 1956 Jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Jalan Bungu 1 Nomor 6 RT 006 RW 003 Nomor 6 Kelorahan Pondok Labu Kecamatan Jilanda Kota Jakarta Selatan Agama Katolik Pekerjaan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pendidikan Sarjana Ekonomi Romawi 2 Penahanan Penyidik Penahanan Rutan Sejak tanggal 17 Mei 2023 Sampai dengan 15 Sampai dengan 5 Juni 2023 Perpanjangan penahanan penuntut umum Penahanan Rutan Sejak tanggal 6 Juni 2023 Sampai dengan Tanggal 15 Juli 2023 Penuntut umum Penahanan Rutan Sejak tanggal 9 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 Romawi 3 Dakwaan Primer Bahwa terdakwa Johnny Geral Plate Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Garing P Tahun 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 2024 Bersama dengan Anang Ahmad Latif Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Dan Kuasa Pengguna Anggaran Yohan Suryanto Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia Erwan Hermawan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Galumbang Menakseman Junta Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Mukti Ali Akun Direktur PT Huetek Investment Widi Purnama Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Dan Mohamad Yurizki Mulyawan Direktur PT Basis Utama Prima Yang masing-masing dilakukan penuntutan Dan Dalam berkas perkara terpisah Pada hari dan tanggal yang Tidak dapat dipastikan lagi Dalam tahun 2020 Sampai dengan 2022 Bertempat Di kantor bakti Di Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan Satu nomor dua Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Dan di Sinensial Tower Lantai 42 Jalan Gato Subroto Nomor Kavlin 24-25 Kelurahan Karat Semanggi Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan Atau setiap lidahnya pada suatu tempat Yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak bidana korupsi Pada pengadilan negeri Kelas 1A khusus Jakarta Pusat Yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-undang nomor 46 tahun 2009 Tentang pengadilan tindak bidana korupsi Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum Yaitu satu, terdakwa Johnny Geral Plate Bertemu dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menaksiman Junta Pada tahun 2020 Bertempat di Hotel Grand Hayat Dan di lapangan Golof Pondok Indah Membahas rencana proyek penyediaan infrastruktur Base Transistor Station atau BTS 4G Dan infrastruktur pendukung pada Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Yang dalam pelaksanaannya Kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan Yang terafiliasi dengan Galumbang Menaksiman Junta Dua, terdakwa Johnny Geral Plate Dalam menyetujui perubahan Dari 5.052 seat desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 Menjadi 7.904 seat desa untuk tahun 2021-2022 Tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G Dan tanpa ada kajiannya Pada dokumen Rencana Bisnis Strategis atau RBS Kem Kominfo maupun Bakti Serta Rencana Basis Anggaran atau RBA Yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Kemunvinfo Tiga, terdakwa Johnny Geral Plate Menyetujui penggunaan kontrak payung Pada pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G Dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Dengan tujuan menggabungkan pekerjaan atau pembangunan KPK Dan pekerjaan OPEC Agar penyediaan penyedia pelaksanaan pekerjaan pembangunan BTS 4G Yang sudah ditetapkan sebagai penang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaannya Empat, terdakwa Johnny Geral Plate Pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan Antara bulan Januari-Februari 2021 Meminta uang kepada Anang Ahmad Latif Sebesar Rp500 juta per bulan Yang terealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Johnny Geral Plate Tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan Penyediaan infrastruktur BTS 4G Dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Lima Terdakwa Johnny Geral Plate Memerintahkan Anang Ahmad Latif Agar pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel Dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Diberikan kepada Muhammad Yurizki Nulyawan Enam Terdakwa Johnny Geral Plate Mengetahui proses pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G Dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Melalui rapat-rapat yang diikutinya Sejak bulan Maret 2021 Oktober 2021 November 2021 Dan bulan Desember 2021 Dimana Setiap rapat tersebut Terdakwa Johnny Geral Plate Menerima laporan kemajuan pekerjaan Baik dari Project Management Office atau PMO Maupun dari Anang Ahmad Latif Jangan lupa subscribe ya 240 2000 Maupun dari Anang Ahmad Para Maupun dari Carna at Is